Halo lur, ketemu lagi di channel 3 Mulyo di depan saya ini ada drone DJI avatar, ini adalah drone EPV digital kedua dari DJI setelah DJI EPV kemudian 2 tahun kemudian ya kalau tidak salah itu baru merilis DJI avatar dan drone ini sudah pernah saya lakukan tes jarak ya saat itu saya melakukan tes di hutan kayu putih ya itu adalah hutan minyak kayu putih atau bisa dibilang perkebunan kayu putih ya jadi banyak terdapat minyak kayu putih disana saya sudah melakukan tes terbang DJI avatar disana dan jarak yang bisa ditempuh oleh DJI avatar pada waktu itu adalah sekitar 736 meter jadi pada jarak 736 meter tersebut itu gagles sudah putus ya jadi saya menggunakan gagles 2 saat itu jadi putus itu disebabkan karena saya terbang rendah dan itu memang sengaja agar untuk mempercepat agar tidak terlalu lama ya kalau tinggi itu juga saya tidak berani tinggi disitu ya karena sesuai regulasinya di daerah tersebut adalah daerah tempat lalu lalangnya pesawat tempur seperti pesawat T-50I Golden Eagle kemudian juga ada F-16 Fighting Falcon dan juga Su-30 jadi ada 3 pesawat ya yang kadang melakukan latihan pada 3 bulan pertama 3 bulan kedua, 3 bulan tiga dan akhir tahun itu 3 bulan keempat dan latihannya bukan di tempat saya melakukan tes drone ya tapi hanya melewati ya jadi latihannya itu ada di perkebunan minyak kayu putih sebelah utara ya masih agak jauh saya sudah beberapa kali kesana ya ke lapangan tembaknya dan menara gardu pandang di AWR Suren di sana jadi latihannya di sana karena itu walaupun saya tidak berada di lapangan tembaknya tapi tetap untuk terbang saya sesuai regulasi di bawah 120 meter ya jadi ini nanti saya akan kembali melakukan terbang ya di daerah sana di hutan minyak kayu putih karena di sana adalah daerah teraman tidak ada rumah di sana terus kemudian sepi jadi jika terjadi crash itu kemungkinan yang rusak hanya unitnya saja dan jika hilang itu bisa mudah ditemukan tapi sampai saat ini jangan sampai ya jadi selama saya melakukan uji coba tes untuk drone-drone yang saya miliki belum pernah terjadi crash jadi saya hanya meminimalisir saja dengan melakukan uji coba tes drone di daerah yang memang sangat layak dan aman untuk dilakukan pengujian oke lor untuk lebih lanjutnya mari kita simak tes jarak DJI avata untuk yang kedua kalinya dengan ketinggian 70-an meter ya jadi di bawah 80 meter oke selamat menyaksikan oke take off untuk satelit ini sudah 30 ya jadi sudah cukup aman sudah ngelock jadi jika terjadi low signal diharapkan bisa kembali ke home point seperti biasa untuk pengujian ini saya ada di kawasan hutan minyak kayu putih yang merupakan kawasan perhutani dan untuk terbangnya ini saya tidak terlalu tinggi ya dimana jika sebelumnya itu saya terbang dengan ketinggian 30-40 meter ya paling tinggi itu low signal di jarak sekitar 736 meter kemudian saat saya melakukan uji coba kembali ya kalau yang pertama tadi 736 meter itu saya menggunakan drone DJI avata dengan ketinggian 30-40 meter itu low signal gagelsnya kemudian kemudian di percobaan kedua saya menggunakan Nazgul Evoq F5 V2 itu drone racing ya 5 in itu gagels ya gagels gagels 2 ya gagels DJI 2 itu low signal di 957 meter dengan ketinggian 40-an meter jadi hanya selisih sekitar 200 meter dengan DJI avata untuk jaraknya lebih jauh Nazgul Evoq F5 karena di Nazgul Evoq F5 itu sudah menggunakan dual antena ya di VTX kawasan ini sering sekali dilalui pesawat tempur dari lanut Isfayudi Magetan karena di sisi sebelah selatan di hutan minyak kayu putih ya tepatnya itu ada di desa suren kecamatan melara itu adalah daerah lapangan tembak tempat sasaran tembak latihan TNI AU dari lanut Isfayudi Magetan jadi untuk lapangan tembak itu memang di minyak kayu putih ini ya itu ada lapangan tembak yang masyarakat kenal dengan lapangan tembak kelego ya itu ada di Merican masuk kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kemudian di sisi sebelah selatannya lagi itu ada lapangan tembak AWR suren disana ada menara atau gardu pandang itu tempat para personil TNI AU mendarat waktu itu menggunakan helikopter biasanya menggunakan helikopter mendarat disitu untuk personil personilnya sedangkan para pilot yang ingin melakukan latihan tembak itu take off dari lanut Isfayudi Magetan dengan sasaran di lapangan tembak AWR suren yang berjarak kurang lebih sekitar beberapa ratus meter dari gardu pandang AWR suren untuk pesawat yang melalui rute minyak kayu putih ini ya jadi pesawat tempur yang melewati hutan minyak kayu putih ini saat latihan tempur itu ada pesawat T-50i golden eagle squadron udara 15 kemudian ada pesawat F-16 fighting falcon dari squadron 3 dan yang terakhir itu ada pesawat Sukhoi SU-30 dari squadron 14 untuk pesawat tempur F-16 dan T-50i untuk bom yang dibawa itu adalah BL-25 dimana sesuai namanya BL-25 itu beratnya sekitar 25 kg dan yang terbesar itu adalah BL-250 dengan berat 250 kg sedangkan untuk pesawat Sukhoi apa pesawat Sukhoi SU-30 nya sendiri ini memakai bom P-100 oke nanti kita lihat berapa jarak yang akan ditempuh jika kita menambah ketinggian sekitar 70 meter untuk DJI Avata ini harusnya jarak yang didapat bisa lebih jauh karena semakin tinggi maka akan semakin jauh jarak drone yang bisa ditempuh ya sekarang sudah akan melewati pohon besar dimana setelah melewati pohon ini nanti akan terjadi penurunan sinyal di gaglis jadi nanti setelah melewati pohon ini sinyal penerimaan di gaglis akan menurun dan sekarang saya ganti ke mode normal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya karena masih ada bugs jadi khawatir nanti kalau lo signal bisa terjen bebas jadi saya antisipasi cari aman dari mode manual pindah ke mode N setelah melewati pohon besar tersebut oke sekarang jarak 756 sekian ya di ketinggian sekitar 74 meter jadi sudah melampaui batas jarak di uji coba pertama dengan ketinggian 40 meter jadi dengan ketinggian di atas 70 meter ini jarak sudah bisa tembus ya sudah melewati dari jarak uji coba pertama jadi sudah terbukti disini semakin tinggi maka akan semakin memperbaiki perlimaan sinyal dari drone ke gagless dan ini ada peringatan angin terlalu kencang ya di atas ya ini bisa dilihat ya ini memang drone miring ya ini miring bukan karena problem di kamera tapi ini problem karena terkena hembusan angin ya ini hembusan angin dari apa dari utara ya dari utara ke selatan sehingga drone ini miring ke kiri ya ini sudah 1 kilo 200 meter masih belum ngelosik nyali ini gagelsnya dan ini di bitrate nya di mbps bisa dilihat menurun terus 23 24 naik lagi dan turun lagi bisa dilihat masih ada di angka 20 sempat sinyal gagels orange tadi saya naikkan sedikit di 78 akhirnya sinyal memperbaiki di gagelsnya masih ada di 20 ke atas mbps sudah di angka 1400 masuk 1500 sekarang sinyal ngedrop dan putus ya oke langsung saya ke kiri ini tadi sempat putus sudah tersambung kembali dan saya langsung putar arah jadi tadi sepersekian detik tidak sampai 1 detik mungkin sempat putus terus tersambung kembali karena memang ketinggian memang mempengaruhi jadi semakin tinggi akan semakin cepat proses penerimaan sinyal atau recovery penerimaan sinyal dari loss signal menjadi kembali menerima sinyal ya ini di mode normal nanti di pertengahan kemungkinan nanti akan saya ganti mode support karena anginnya cukup kencang jadi saya pakai mode normal terlebih dahulu jika nanti kondisinya angin makin kencang dan drone avatar ini tidak sanggup baru nanti saya ubah ke mode support ini untuk meminimalisir borosnya baterai ya ya ini drone miring ya bisa dilihat drone ini miring sekali ya karena memang kena hembusan ini dari selatan ya anginnya kencang tadi sudah muncul peringatan karena itu kita untuk bermain drone ya itu harus mengetahui bagaimana kondisi angin jika memang angin terlalu kencang maka jangan terlalu tinggi dan ini masih dalam batas aman ya dan untuk zonanya yang saya lakukan penerbangan ini juga zona aman misalkan jatuh juga aman tidak ada rumah ya ini ada di bawah itu gubuk-gubuk ya biasanya untuk menaruh hasil panenan ataupun hewan ternak biasanya juga ada nah itu di tengah itu adalah pohon besarnya ya jadi pohon tersebut menghalangi sinyal karena saya berdiri itu kalau ditarik garis lurus lurus ya ditarik garis lurus itu melewati pohon tersebut sehingga mengalami penurunan sinyal ya setelah saya ubah ke muda sport ini speednya makin bertambah dan ini bisa dilihat sudah agak mulai stabil ya saat saya turunkan dari tadi terlalu miring dan ini agak miring karena saya agak serong ke kiri ya ini agak serong ke kiri ya ini saya ke bawah turun terbang rendah sekarang nah sudah terbang rendah ya angin masih kencang ternyata ya jadi masih miring ini agak oleng ke kiri karena tadi saya agak yaulep ya karena tadi ada pohon besar dan sekarang sudah stabil ya sudah stabil sekarang karena sudah tidak berada di ketinggian tadi anginnya cukup lumayan kencang ya di ketinggian 70 meter karena memang di tempat ini di hutan minyak kayu putih memang terkenal anginnya cukup kencang dulu saya pernah main film X8 mini ya di tempat ini itu hampir ke bawah angin oke lor sekian uji coba kali ini dan semoga uji coba ini bermanfaat untuk dulu-dulu semua terima kasih selamat menikmati Terima kasih.